Intro Di hari Sabtu atau akhir pekan, Kiki dan ayahnya Yahmi Yadi memiliki kesibukan memanen sayur selada maupun pokcoy untuk memenuhi pesanan dari pelanggan yang melakukan orderan via telpon maupun media sosial. Sejak pada COVID-19, ASN muda ini mencoba merubah hobinya mengkonsumsi sayur selada menjadi sebuah bisnis dengan membuka lahan kosong seluas 300 meter persegi di belakang rumah ayahnya, di Jalan Kenangan Desa Indrasari, Kota Martapura. Kedatim beberapa kali mengalami kegagalan, usaha keras bersama itu pun kini membuahkan hasil. Bangunan rumah hidroponik yang awalnya hanya 2 buah, kini bertambah hingga 8 buah. Pertumbuhan tak lepas dari konsep pemasaran melalui media online dan diraspon baik bagi pelaku UMKM kuliner yang membutuhkan sayur segar hidroponik. Bahkan pelanggan dari Kota Banjar Masin kerap mengorder dari ASN di DPRD Banjar ini. Memang sering berbelanja di sini atau kayak apa? Iya, sering. Setiap minggu. Seminggu sekali atau kayak apa? Seminggu sekali. Ini untuk apa ini? Untuk jualan, usaha di FNB, usaha kuliner resbo. Resbo ya? Iya. Memang ini dipakai sayurnya? Iya, pakai sayur ini. Masyarakat sendiri kalau terhadap selada ini sendiri kayak apa? Mereka lebih suka yang hidroponik kan? Karena kan kalau selada itu seger, segernya beda kalau misalnya sama yang media tanamnya itu pakai tanah. Kalau ini dia lebih renyah sama manis. Jadi masyarakat lebih suka yang hidroponik. Kiki mengaku belajar menanam secara otodidak dari media sosial dan di awalnya mencoba menanam di media Kota Gabus kemudian membuka lahan di Jalan Kenangan Desa Indrasari. Siapa sangka terobosat dari sekedar hobi yang dilakukan Kiki bersama ayahnya telah tumbuh menjadi tambahan sumber pundi rupiah. Kini sudah bisa menghasilkan omset hingga 10 juta rupiah per bulan. Kiki berharap hobi menjadi inspirasi usaha yang ia lakuin ini pun bisa menjadi inspirasi generasi muda di Banua untuk terus berjuang dan berusaha di tengah krisis ekonomi seperti kalah pandemi. Dari Desa Tomoduta TV, Martapura